Halo, selamat datang di Kongo Yedit TV Setelah kalah 2-0 di beberapa pertama Manchester United berhasil melakukan epic comeback Melalui golnya Bruno Fernandes Dan juga Dua gol dari Edison Cavani Memenangkan pertandingan ini untuk Manchester United Kalau gue bilang tolong oleh Please, please tolong, tolong banget ya Yang namanya Cavani, Donny van de Beek Itu layak banget untuk masuk tim inti Mereka itu bukan pemain cadangan Dari segi skill, Donny van de Beek Nggak kalah sama McTominay Sama Fred, sama Matic Kalau dari segi Ya untuk Cavani pun juga sama Dari segi skill, nggak kalah sama Martial Nggak kalah sama Greenwood Kalau gue bilang tolong ya oleh Jangan pilih yang favorit itu doang Gue tau favorit itu itu Pertomine Gue tau favorit itu itu Martial Tapi van de Beek pada saat ini Dan juga Cavani layak banget untuk start Yang lain pertandingan gimana? Bebak pertama menurut gue kita kurang bagus ya 20 menit pertama kita main bagus Ya oke lah Ya cuman kita nggak kayak Menurut gue sih Seakan-akan kita nggak apa ya Nggak menjiwai gitu Kalau gue bilang ya Maka kita nggak bisa ngegoalin Tapi setelah itu Kita kebobolan Dua goal Melalui corner sama free kick Abis itu ancur-ancuran tuh Bahkan halftime gue mikir Wah ini kalau main begini sih Berat banget nih kita menang Ya Tapi ya bagusnya ya oleh melakukan Sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya Yaitu melakukan substitusi Di halftime DGA keluar diganti di Henderson Karena cenderah DGA Yang kedua ya Cavani masuk gantiin Greenwood Itu gue kaget sih Greenwood diganti gitu Walaupun Greenwood banyak jelek juga Tapi diganti sama Cavani Dan benar-benar bedanya itu jauh banget Di babak kedua kita mendominasi pertandingan Cavani yang masuk di Walaupun udah Kebobolan dua goal Dia masih fightingnya masih ada Fighting spiritnya Dan akhirnya kita Menang Ya Itu substitusi yang sangat bagus sekali Dan kita layak menang Babak kedua sih bener-bener Setelah teman-teman Nggak ada tai-tai-tai-nya sama kita Oke Nah kita ngeliat Kita ngeliat dulu Formasi dan taktik oleh yang dipilih Nah Ini gue nggak ngerti Kenapa dia ganti formasi Ya kenapa dia Kita udah main bagus banget ya Lawan Istanbul Itu identitas yang gue pengen lihat Kita selalu main seperti itu Kenapa ganti lagi 4-4-2 Diamond Ya Kenapa gitu loh Nggak perlu baperan lagi oleh Orang bilang Lu nggak ada miskin taktik Nggak perlu Ya Karena nggak Nggak penting banget kita main 4-4-2 Diamond Dan jujur gue Aja ya kita Babak pertama kita main jelek Menurut gue sih Ke 100% Karena kesalahan oleh Menerapkan taktik Nggak paham main 4-4-2 Diamond Oh Kan akhirnya menang kok Bener nggak Kita akhirnya menang 2-3 Menang karena performanya Edison Cavani Ya Dan juga Bruno lah Bener nggak Tapi kalau Edison Cavani lagi katro Ya kita kalah tadi Ya Kita kalah Karena menurut gue gini 4-4-2 Diamond Ini Sekarang ini sih gue masih udah Terusin gagal ya Jadi menurut gue sih gue Bener jangan dipakai lagi Kita kan bisa banget main 4-2-3-1 Ya kan Bener nggak Holding minfieldnya Matik sama Si Fred Ya kan Si Cavani jadi striker Kiri Rashford Kanan Greenwood Masih bisa kan Kayak gitu kan Holding minfieldnya Kalau enggak Bruno Sorry Donnie van de Beek Sama Fred Bisa juga 4-2-3-1 sangat bisa Walaupun Marsha lagi absen Jadi Ganti 4-4-2 Diamond ini Menurut gue sih Nggak ada alasannya Untuk pakai 4-4-2 Diamond ya Dan ya Makanya gue sih Jujur Kedepannya gue nggak mau lihat lagi Oleh eksperimen dengan 4-4-2 Diamond Karena ya menurut gue Nggak cocok Menurut gue nggak cocok lah Sekarang ini ya Oke Kalau dari segi performa Kalau yang mau gue bisa ngomong Jelas ya Van de Beek Main bagus Ya main bagus Jujur Kalau bapak pertama Yang gue lihat Yang main bagus Cuman Van de Beek Ya bahkan Fred Kalau nggak salah Itu free kicknya Si Sottenham kan Gara Fred naik dari belakang kan Atau apa ya Jadi itu Menurut gue sih Nggak ada yang main bagus ya Yang lain lah Kecuali Van de Beek lah Bapak pertama Marcus Rashford-Katro Greenwood-Katro Ya dan Ya Bruno Fernandes Juga kurang kelihatan Kalau gue bilang Bapak pertama Van de Beek doang Dan gue bilang sih Van de Beek Dari secara skill ya Bener-bener Gue bilang sih Dia Orang bilang dia Nggak bisa defense Bener nggak Menurut gue sih Kalau lu nonton Perlindungan hari ini Defense dia tuh bagus Nggak kalah Nggak kalah dari McTomin Nggak kalah dari McTomin Nggak kalah sama Fred Pressing bagus Knackling bisa Dan dia banyak intercept bola juga Gitu loh Ya jadi Gue nggak ngeliat McTomin itu lebih bagus Dari Van de Beek Jujur aja sekarang ini Ya jadi tolong Jangan cuma dengerin Kata apa Kata Ya kata fans Arsenal gitu ya Oh Van de Beek mediocre Ya kita sebagai fans MU Kita nonton Terus gitu Van de Beek Mainnya seperti apa Dan menurut gue Dia sangat-sangat Sangat luas gitu Dia main nomor 6 bisa Main nomor 8 bisa Main nomor 10 bisa Ya Jadi Menurut gue sih Van de Beek Harus start Jujurnya harus start Ya sama kayak Fred lah Fred babak pertama jelek Tapi babak kedua Cukup bagus dia Bagus lah Kalau babak kedua ya Tapi babak pertama Menurut gue sih Katro dia Nah Mason Greenwood Kenapa dipake Mason Greenwood Ya gue nggak ngerti Kenapa dipake Gue udah bilang Di prediksi gue Mason Greenwood Menurut gue cadangin dulu Ya Karena gimana pun juga Dia masih muda Sejago apapun Dia masih muda Kalau dia punya Attitude ya Dia punya Ya dia nggak Kedisiplinannya seperti itu Ngapain dipaksain Ya namanya Makin lama dia Makin gede pala gitu Makin lama dia Nggak berkembang Makin berlagu Ya Jelas Cavani Yang main bagus di Istanbul Harusnya start dari awal Ya sebenernya kita Kalah 2 goal 2 goal ini Di bawah pertama Semua itu Sebenernya kesalahan oleh Dari 1 442 diamond Nggak banget ya Itu menurut gue 442 bacan ya Bener nggak 442 bacan Pada setuju kan ya 442 bacan Sama pilihan line up-nya Ya Matik sama Fred Gue masih oke Ya tapi Greenwood ini Gue udah bilang Cadangin Dan formasinya dong Tolong 4231 aja Itu paling Cocok Kalau gue bilang ya Karena penting banget Kita nggak bisa Setiap kali ketemu Petani lawan Eh Ini orang lawannya Mainnya begini Kita nggak pake Formasi ini deh Kita pake Formasi ini deh Nggak bisa begitu Gitu loh Ya kita lihat Jurgen Klopp Kita lihat Si siapa namanya Si Si Tipunya itu Si Si Pep Mereka Formasi Pasti ada Formasi favorit Itu Formasi identitasnya dia Ya Morin Ho Juga ada Formasi identitasnya dia Dengan pilihan-pilihan Pemainnya gitu Pemainnya seperti apa Kita harus punya Seperti itu juga Nggak bisa setiap kali ini Ganti formasi Kenapa? Karena Setiap formasi itu kan Ada Harus ada berataptasi juga Bener Nggak sama Pemain-pemain kita Kalau kita setiap kali Setiap minggu ganti Setiap kali ketemu Pemain ganti Itu gimana coba Orang berataptasinya Ya Jadi itu penting banget Jujgen Klopp Selalu main 4-3-3 Attacking Bener Itu udah Udah apa Rahasia umum Ya oke sekali-kali diganti 4-2-3-1 Atau apalah Cuman Dia selalu 4-3-3 Attacking Itu identitasnya dia Oleh perlu Dapat identitas juga Ya nggak bisa Kita sebentar-bentar Main 4-2-4-2 diamond 4-2-3-1 Atau apalah gitu Bener Nggak bisa Identitas kita Yang gue mau lihat adalah Kita main Pasal Nisambul Itu Yang gue pengen lihat 4-2-3-1 Tapi bukan yang banci Kayak Morin Ho Yang pakai 2 Holding midfield Pakai 1 box-2 box Sama 1 holding midfield Itu udah oke Menurut gue udah bagus banget Ya Kalau kita punya materi pemain Lebih lengkap lagi Kita bakal Menominasi Kalau gue bilang Tapi ya jelas Menurut gue Ini Awal kesalahan dari Oleh Untung dia substitusi dengan benar Akhirnya kita menang Tapi untuk kedepannya Oleh tolong Jangan main 4-2 Bacaan lagi Dan juga Tolong jangan Main favorit Lu doang Gitu loh Ya Van de Beek Kak Vani Kalau emang dia lagi form Mereka lagi bagus Sekarang ini mereka lagi bagus Dia dimainin dari awal Jangan nunggu substitusi Mesen Greenwood tuh gak pantas banget Main hari ini Gue bilang Ya Gak bisa deh Dia masih Dia masih bocah Udah belagu gitu kan Ini yang main di Kak Vani Dan yang gue suka dari Kak Vani Dia satu Dia tuh bawa mental juara Dia tuh tenang Ya dia tuh gak maruk Dia tuh gak Ya dia tuh gak Ngemaksain untuk nge-goal Coba kalau goalnya pertama Bruno Fernandes tuh Ya kan Coba itu si Si Greenwood ya Yang di kanan tuh ya Dia bakal dipasing ke Bruno Dia cari ruang tembak Kak Vani dia pasing Dan visinya bagus lagi Bisa pasing seperti itu Ya itu penting banget gitu loh Dia Kak Vani tuh membawa itu Dan Van De Beek itu membawa itu gitu Membawa mental Membawa mental kemenangan Membawa Ya ketenangan gitu loh Ya karena Van De Beek jelas Dia udah sering juara Diajak sebenernya gak Kak Vani juga udah sering juara Di PSG Jadi mental dia tuh Secara bermain tuh beda Kalau dia kalah 2 tahun Untuk apa dia beda gitu Sama pemain-pemain kita Ya Bruno juga beda gitu loh Menurut gue sangat penting lah Untuk main itu Jadi semoga ke depannya Mba 42 Baca gak dipakai lagi Kita harus menemukan identitas kita Identitas formasi kita Identitas taktik kita 4-2-3-1 Yang disambul Menurut gue itu boleh banget dipakai Ya Jadi bukan 4-2-3-1 Banji Mau ring hold Tapi 4-2-3-1 Box to box Sama holding midfield Udah Sisanya Ya kita attack gitu loh Harus berani nyerang seperti itu Ya Oke menurut gue sih Tapi gimana pun juga Ini sebuah kemenangan Sangat Ya menurut gue seneng banget ya Kita akhirnya naik lagi Ke posisi pingga 7 Dan itu kita ada Tabungan 1 game Ya kalau kita menang lagi Menurut gue sih kita udah bisa Masuk top 4 gitu Jadi Dan penting banget ya Untuk Premier League Kita harus selalu menang terus Itu loh Penting banget Ya karena ya gitu Kita kalau gak menang ya Bisa-bisa kita Ketinggalan terus gitu Kita ngejar terus Ya Kalau untuk Champions League PR udah mendingan Jadi kalau Champions League Istri sekali udah lolos gitu Jadi Premier League penting banget Untuk menang Minggu depan Ketawa Mesam Juga harus menang gitu Kalau enggak ya Kita bakal makin susah Kedepannya Oke Sekian video dari gue Kalau suka jangan lupa like Subscribe And thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya